Ibu Mirsa untuk mencegah serta menanggulangi paham radikalisme dan terorisme, Polresta Barelang mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi untuk fokus memerangi terorisme dan mencegah paham radikalisme masuk ke Indonesia, khususnya di Kota Batam. Dalam kegiatan tersebut turut hadir dua mantan teroris. Kegiatan fokus grup diskusian, pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme dan terorisme dengan tema bersama perangi radikalisme dan terorisme dikelar di Aula Polresta Barelang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ketahanan terhadap paham-paham radikal yang merupakan bibit aksi terorisme di Indonesia. Dalam kegiatan ini turut hadir dua mantan teroris yakni Nabi Ter KGR dan Hari Abisoko. Polri juga melakukan sinergi bersama para tokoh agama, sehingga para tokoh agama akan mengajak masyarakat untuk mengantisipasi paham radikalisme dan memerangi terorisme. Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Maka Polri dan Densus 88, aksi terorisme perlu melakukan cara preventif untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme. Kabak Pendum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan bahwa generasi muda harus ditanamkan pertahanan sejak dini, pencegahan paham radikalisme dan terorisme, karena terorisme musuh kita bersama. Jadi kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan stakeholder yang ada untuk memberikan penanaman kekuatan dalam generasi muda sehingga tidak gampang atau tidak mudah masuk paham-paham radikalisme. Jadi intinya paham radikalisme itu merupakan bibit-bibit dari terorisme, sedangkan bibit-bibit intoleransi itu akan menjadi bibit-bibit paham radikalisme. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.